Halo hai selamat datang di channel youtube sejarah 1708 seperti biasa ibu akan membahas mengenai materi-materi sejarah kali ini ibu akan menjelaskan mengenai politik etis wah ada apa ya dengan politik etis ini sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like channel ini ya sebelumnya kalian pasti pernah mendengar mengenai politik etis politik etis ini merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda salah satu latar belakang munculnya politik etis ini karena adanya kritik dari kaum humanis terutama dari kongret Theodor van de Penter jadi nih si van de Penter ini menuliskan artikel yang berjudul utang kehormatan inti dari tulisannya yaitu pemerintah kolonial Belanda diminta untuk memperhatikan kehidupan warga pribumi segala hal yang diperoleh oleh pemerintah Belanda merupakan utang kehormatan dan untuk membayar hutang tersebut pemerintah Belanda harus melakukan yang pertama yaitu irigasi yaitu upaya perbaikan sarana pengairan untuk keperluan pertanian yang kedua ada emigrasi yaitu pemindahan penduduk ke daerah-daerah yang jarang penduduknya yang ketiga yaitu edukasi yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi pemikiran ini disebut trias van de Penter yang akhirnya berkembang menjadi politik etis atau politik balas budi dalam perjalanannya politik etis ini tidak sesuai dengan harapan segala kebijakan tersebut hanya menguntungkan pemerintahan Belanda contohnya saja dalam hal perbaikan irigasi perbaikan irigasi ini hanya dilakukan pada perkebunan swasta dan milik pemerintahan Belanda dalam hal pendidikan tidak semua rakyat dapat memperoleh pendidikan jadi hanya orang-orang dari kalangan bangsawan saja yang berhak mengenyam pendidikan salah satu sisi positif dari kebijakan politik ini yaitu di bidang pendidikan dengan dibangunnya sekolah-sekolah ternyata telah menumbuhkan kesadaran di kalangan pribumi mengenai pentingnya pendidikan sehingga membawa kesadaran nasional bagi kaum terpelajar dengan adanya kesadaran nasional kaum terpelajar berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan para pemuda akhirnya membentuk organisasi pergerakan dan menerapkan berbagai strategi baik secara radikal maupun kooperatif terhadap pemerintah Belanda oke demikian pembahasan singkat mengenai politik etis ini semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua ya oke thank you for watching and see you next time